Presiden Jukowi Dodo menugaskan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo untuk kembali mengalokasikan subsidi pupuk organik. Hal tersebut disampaikan Syarul Yassin Limpo dalam konferensi pers di Istana Presiden Jakarta Pusat Kamis 27 April 2023. Oleh karena itu, Presiden hari ini menegaskan bahwa pupuk organik harus masuk kembali. Dan Menteri Pertanian segera harus merubah PP nomor 10 itu setelah sebuah proses-proses yang harus dilakukan secara cepat. Dan insya Allah tadi ada dua, pupuk organik secara tersentral, artinya semua produsen-produsen pupuk yang ada dalam masyarakat dalam bentuk UMKM dan lain-lain harus dihidupkan kembali. Karena mulai Januari kemarin berdasarkan permentan dan keputusan panja dan lain-lain sebagainya itu kita sudah berhentikan. Perlu diketahui, pemerintah melalui peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 hanya mengalokasikan subsidi untuk pupuk urea dan NPK dari sebelumnya lima jenis pupuk termasuk organik. Mentan menyebut kebijakan itu sebelumnya diperlukan untuk menjamin kuantitas pupuk lantaran harga pupuk secara global melonjak naik, ditambah lagi dengan adanya konflik geopolitik. Namun dengan adanya arahan terbaru dari Presiden Jokowi, Mentan bersama pembangku kebijakan terkait akan segera merevisi permentan nomor 10 tahun 2022. Dalam waktu yang sangat singkat, saya akan melakukan komunikasi dengan berbagai asosiasi dan pemerhati pertanian para pakar pertanian untuk merumuskan ini. Bagaimana pupuk organik menjadi penting. Dan salah satu pendekanan Bapak Presiden terhadap pupuk organik itu adalah dari hasil berbagai research yang ada bahwa sebagian atau 2% dari 7 juta hektare tanah kita sudah mengalami dekredasi kualitas, terutama di Jawa ini. Oleh karena itu, untuk menyumburkan kembali salah satunya melalui pupuk organik yang kita mau atau tidak harus bisa lakukan. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Windu Wijaksono, Tim TV Tani mengabarkan.